Terima kasih 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 saya di London ini tahun 2014 waktu itu karena isu saya memaksa saya kerja ini saya punya kontak di Blackberry sekitar 2300 kontak itu termasuk teman-teman mobil dan pelanggan-pelanggan saya saya nggak tahu bagaimana cara memasarkan saya bikin di broadcast saja begitu kan saya bikin kalimat lalu waktu saya mau broadcast itu saya berhenti dulu saya bilang ya enggak ya enggak ya enggak begitu akhirnya gini ya saya tekan nggak lama langsung bales semua terutama teman-teman saya suruh mobil di Jakarta dia bilang bos lu sekarang bangkrut ya lu bisa asyang kerja tabungan cuma 30.000 bisa masuk orang kompas halaman satu semua komplain saya dikira saya udah bangkrut Bapak Ibu udah mentok jual mobil malu gak kira-kira Bapak Ibu malu 2300 besok pagi saya buka tinggal 2100 saya broadcast lagi emosi tinggal 2000 saya broadcast lagi di bawah 2000 konteks saya bilang kemana semua hilang semua nggak tahu hilang semua tapi karena saya kepingin mendapatkan apa yang istri saya bilang 300 juta saya harus berkorban dari sona nyaman saya berkorban dari sona nyaman saya ketika itu saya ragu-ragu karena papi mame saya nggak dukung saudara saya nggak dukung dia bilang kamu udah 22 tahun lho mau kamu buang aja ini tapi karena saya bilang ini bisa 300 juta saya langsung mata duitan terngiang-ngiang 300 juta nya Bapak Ibu nempel di kepala saya nah saya mengerti bahwa saya adalah manusia yang biasa maka ketika saya mulai ini saya kepingin cepat-cepat mencapai angka 100 juta saya pilih Gaspol Bapak Ibu hari itu orang yang saya broadcast itu nggak ada yang mau malam menghina nggak ada yang terima saya tapi akhirnya saya telepon kepada 10 orang yang saya pilih yang mata duitan saya panggil untuk berjumpa dengan saya saya ceritakan empat pilar saya simpel ngomong cuma 15 menit dan 10 orang tuh gabung di pertama saya gabung tanggal 15 Juli 2014 pertengahan bulan Bapak Ibu tapi karena saya terobsesi dengan 300 juta saya ngomong sama teman saya udah kamu undang saya yang jualan Bapak Ibu ngerti nggak saya dibawa ke pasar-pasar Bapak Ibu padahal saya di mobil itu bicara di bawah saya nggak pernah urusan dengan orang-orang masuk ke pasar dan saya benar-benar jaga di bawah di situ tapi ketika saya dipanggil teman saya saya dijak presentasi di warung Bapak Ibu saya berhenti di depan warung di mana di situ di warung itu iya waduh mati dia turun saya bingung turun nggak saya ini akhirnya saya pertama kali ke warung Bapak Ibu saya prospek dan tidak rosy nggak rosy saya sambil angkat gontek masuk ke mobil Mercy dan malu-malu mobilnya Mercy tapi presentasinya di warung tapi saya terus berjuang dalam tempo dua minggu pertama saya targetkan kepingin penghasilan 50 juta tapi nggak sampai Bapak Ibu di bulan pertama saya saya mencapai omset 102 juta di jabatan pertama nama Broad Agency saya mengerutuk saya ini duit kecil 8,3 juta di komisinya mobil saya bilang gitu jauh dari ekspektasi saya waktu itu saya bilang tenanglah ini kan baru bulan pertama saya masih ngebetul ketika dia tuh isi saya nggak bisa tidur Bapak Ibu saya berangkat pagi saya pulang siang makan saya masih melihat satu ngisi apa namanya itu formulir CHL saya berangkat lagi ke kantor pulang sore jam 6 dia masih di tempat yang sama menggunakan daster di kasur sambil begini saya berangkat lagi pulang jam 8 dia udah begini udah tidur tapi masih pegang bolpen begini saya berpikir apakah ini bisnis yang bisa diadalkan waktu itu nah akhirnya bulan kedua saya jalani lagi saya bilang ke tim saya manfaatkan saya saya tunggu di mall saya tunggu dimana-mana dan saya targetkan di bulan kedua saya bilang sama upland di Semarang Pak di bulan kedua saya akan dapat 50 juta tapi ternyata setelah dibagi bonus saya nggak dapat 50 juta Bapak Ibu saya cuma dapat silver agency omset dari 102 juta naik menjadi 339 juta kira-kira kerjanya ngotot nggak ngotot dan masuk di bulan ketiga saya juga ngotot terus Bapak Ibu bulan ketiga omsetnya udah bergerak sendiri menjadi enam ratus sembilan puluh sembilan juta ini bukan saya yang hebat Bapak Ibu sebenernya bisnisnya yang hebat beri tepuk tangan dulu kenapa karena dia dapat manfaatnya saya juga geleng-geleng kepala Pak ketika bonus dibagikan 43 juta 900 saya bilang sampai saya ini 50 juta saya mulai menemukan semangat dan impian saya waktu itu adalah saya kepingin punya sebuah gedung untuk trading center tahun 2014 bulan depannya lagi dari September maju sepulang lagi omset rompat ke 850 juta ini running sendiri Bapak Ibu bonusnya hanya 45 sekian belum target 50 juta tapi karena perjuangan saya kepingin 300 juta saya sampai setiap pagi berangkat tapi saya marah nggak pernah ngantor di showroom Bapak Ibu tapi ngantornya di Galaxy Mall sampai supaya bilang gini nggak tahu bos saya ini lagi keranjingan kerja lain mobil sampai nggak pernah ngantor dari pagi saya di mall sampai jam 10 malam kadang-kadang sampai jam 1 malam saya dalam mall sampai di kira Bapak yang punya CRT ya ya demi nggak dimatin lampunya ya punya CRT tapi perjuangan itu memang benar-benar saya lakukan Bapak Ibu dari saya masih model seperti ini hanya dalam tempuh 3 bulan badan saya habis Bapak Ibu berjuang nggak ini Bapak Ibu halo sudah begini nggak perjuangannya bayangin ketemu temen saya bilang gini bos lu cekot darah lu pasti punya sakit bos saya bilang nggak punya sakit lu pasti punya sakit ayo tahan ternak ke Singapur bayangin orang sehat mau dibawa ke Singapur ayo tak temen di ke Singapur lu general check up akhirnya saya diam-diam langsung ke lemparamita saya cek general check up puji Tuhan tidak sakit apapun Bapak Ibu hanya karena terlalu gila kerjanya nggak pernah nggak pernah makan ngomong terus soalnya sampai tim saya bilang waseng waseng stop stop makan dulu udah jam 12 makan dulu stop 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 saya bilang ini orang seperti pasien begitu banyak datang saya tidur pun di mobil Bapak Ibu mobil saya seperti saksinya bahkan saya pernah ngelengong sampai jam 6.30 6 pagi ini begitu mereka antusiasnya kita diusir dari mal kita pindah ke KFC itu begitu mereka nanya saya udah merem saya nggak bisa ngomong gantian isu saya ngomong saya merem saya ngomong dia merem dan setengah 6 saya masuk ke mobil saya ngomong di saya saya nggak kuat tinggal duduk di mobil aja saya tau-tau saya bangun jam setengah 9 saya ngomong di saya eh seperti ke diskotik kayak gitu ya inget-inget jaman-jaman dulu saya ngomong kayak ke diskotik aja kita lihat jam 8 melek di mobil baru kita pulang mami saya marah saudara saya marah papi saya marah saya nggak nyebutin ini berapa bonusnya Bapak Ibu saya bilang masih kecil kalau dibanding sirom mobil apalagi di jam-jam itu kita tahu bahwa masih manual itu banyak problem Bapak Ibu bahkan ada orang pernah marah ke saya itu nagihnya halus dia datang ke sirom saya karena polisnya nggak jadi segala macem angkatan itu dia bawa gobak tau goloknya babi itu lah bos ini gimana bos anggota saya ini kenapa? polisnya nggak ada semua dia marah-marah dia mau minta duitnya balik waktu itu karena situasi mencekam isi saya terpengkepapai saya tapi saya bawa orang polisi langsung untuk diselesaikan itu perjuangan Bapak Ibu sekarang udah enak jamannya udah mau pisuk betul? Bapak Ibu mesti berterima kasih kepada CAR karena makin mudah perjuangan dulu Bapak Ibu dimaki orang mau bikin kelas seminar baru jadi bikin komplain kelas kenapa? kalau saya bikin seminar dulu bayangin undang orang baru dicampur orang komplain kacau nggak? jadi saya bikin komplain kelas dulu saya pancing orang yang masuk komplain semua udah minggir baru bikin kelas BOP jadi nggak ada virus itu itu dimaki-maki orang saya nggak pernah kerja dimaki-maki orang Bapak Ibu disuruh mobil saya diharumati dan diharumati orang karena bicara kuih tapi di bisnis ini saya belajar belajar untuk melayani itu berharga ketika kita melayani uang itu akan mengikuti Anda Bapak Ibu yang dulunya saya cuma tinggal pindah mobil ke Jakarta kirim ya kamu kesini mobil ya saya tinggal telepon saya bayar orang kalau nggak ngantar saya hormat semua anak bawa saya sopan semua tapi kena disini ketemu teman-teman lama ngomongnya dardul-dardul saya ngomong jangan rame-rame nanti anak buat saya niru-niru nanti gitu kan gara-gara usaha baru Bapak Ibu ya nah ini ketika saya di Menando perjuangan saya masih baru awal-awal ini saya bikin acara di Bali waktu itu masih tetap kerempeng dan ini sudah lumayan Bapak Ibu karena saya punya 4 posisi sampai di tahun 2016 awal ini saya sudah terima hampir 200 juta per bulan dari 4 posisi saya nah impian saya punya gedung maka saya betul-betul ciptakan gedungnya Bapak Ibu saya beli tahun 2016 gedungnya masih jelek itu bekas asuransi Sequish Life dimana saya bekerja dulu gak dikeluarin AJI-nya saya marah-marah saya beli gedungnya bosnya nanya kamu kerja apa ya ini kerja terima emangnya diminta AJI-nya dia geleng-geleng kepala nah proses Bapak Ibu gedungnya masih jelek ya papanya masih model beginian saya gak punya apa-apa korsi biasa masih proses saya fokus ke angka 300 juta nya saya gak ngerasain sakitnya ini sampai badan krempeng aku gak sakit gak terasa saya lupa semua lupa penampilan semua bilang Pak penampilanmu kayak setan Pak kayak jelangkung semua teman-teman saya suruh mobil wah lu kerja ini hancur lu sudah bener gak kerja ini saya ngomong bener Pak tapi tunggu waktunya ini sedang diproses under contraction saya ngomong gitu tapi setelah saya perbaiki gedung ini ini saya bikin hitam putih Bapak Ibu ya karena kalau dibikin gak hitam putih ini gilangi Bapak Ibu tau gilangi menjijikan ini ngesip semua kuning-kuning semua maka saya bikin hitam putih kalau saya fotonya saya bikin berwarna ini jijik teman saya komplain begini bos ini gudang atau tempat pertemuan bos yosif bangun Pak sabar ini belum ada saya bilang gitu saya gak mau gunakan buit dari mobil saya bener-bener mau gunakan uang dari teriak jadi bangunnya pun saya juga step by step ini agak lumayan Bapak Ibu sudah saya tata tapi kordetnya masih pakai kebernya warung ya nah ini ada bagus ada Pak Henok bagi tanah kami di Surabaya dari bagus lanjut ini tim kami di Surabaya tim untuk trainer kita bikin Tiger Academy dan ini saya bisa kembali kumpul bersama anak-anak saya Bapak Ibu selama anak saya saya tinggalin terus yang dulu kerempeng sekarang gak kerempeng lagi Bapak Ibu sudah mulai balik lagi ke atas sudah mulai lagi modelnya gak seperti jelangkung ini di foto udah bagus Bapak Ibu teman saya bilang wih konseki berubah Pak kamu sekarang sudah berubah nah ini saya bilang sudah prosesnya terjalan gedung kami bikin proses dari jelek sampai lumayan ya puji Tuhan hari ini gedungnya udah jadi kemarin saya baru bayar pelunasan untuk beli liftnya di Tage Pak liftnya masih kurang 200 juta Pak yaudah pulang dari Jakarta saya bayar sambil nunggu bonusan ini Bapak Ibu ya nah kalau hari ini saya bisa dari zona nyaman turun ke bawah saya percaya bahwa Anda pun pasti mampu melakukan asal Anda punya niat dan tekat yang kuat hari ini saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini bukan kebetulan tapi Anda telah meluangkan waktu sangat luar biasa dan lambat cepat Anda semua tempat ini akan berjumpa dengan saya di crowd agency terima kasih terima kasih